ini gue puluhin jadi satu terus pihak Grealu nya yang ngambil woi mantap itu gimana deal? deal! deal dulu nih pokoknya udah pincapes nih dibuka dibawahnya ternyata pokok bayi pembalut isiin dong kalau popcorn disini itu menjadi makanan pokok pada zaman dulu jadi popcornnya salah satu penggantinya beras terakhir jangan lupa subscribe pokoknya jangan lupa subscribe, komen dan campah saya juga butuh dengan siapa saya harus ngobrol kemana saya harus pergi, kalian bisa komen di bawah, bakalan banyak ada giveaway hari ini hari sabtu kita bakalan ngikutin apa namanya mau ada kegiatan tentang bang Bansos di Karangasem bersama Pak Man Partel terus sama Agus Nara juga dia adalah salah satu mempunyai program-program tentang pengolahan dan sampah plastik dan lain-lain sekarang saya berada di Guang nih biasanya Guang ini adalah tempatnya lawar leper tapi gak jadi makan gimana gimana Pak Man pagi ini Pak Man iya ini pagi semangat semangat yang baru semalam datang iya dari Jakarta Pak Man terus sudah di ajak diperintah sama Gus Nara gak berani saya Gus Nara untuk dibuat ajak berkegiatan di Karangasem di Seraya sama siapa aja nih Pak Man ronggongannya Pak Man kalau tiang ada bersama anak tangguh dan Yayasan Tungka Duarde kalau Gus Nara dan juga melibatkan temen adalah dari BUMN untuk ikut bareng kesana wih Gung sama BUMN sama pejabat sama ini nih kita tapi mau channel nih tetap Gung Bli apa kegiatannya sekarang Bli? Bli Gus Nara waduh yang mana ini? sampahnya nih saya denger-dengar nih ini sampahnya nih tentang sampah ini orang hebat sampahnya sehat lah masih jadi mengolah sampah menjadi sehat sehat mudah-mudahan sampah masyarakatnya juga diolah jadi sehat aduh mau di daur ulang gak Bli? apa aja program-programnya Bli? kita sih fokus bank sampah digital ya jadi bantu bank sampah cuma pakai aplikasi aja wih serius nih? serius sudah banyak berjalan di banyak listan gini dong lihat-lihat dong apa gininya ngobrol-gobrol programnya apa pasti gak ya jadi gimana kayak itu sampah digital tuh modalnya ya jadi bantu masyarakat sih dia milah sampah kemudian bisa ditabungkan biasa kayak bank sampah cuma bedanya dia pakai aplikasi HP jadi gak perlu repot-repot nyatet lagi gak hanya harganya usah lagi oh udah harganya udah ada gitu udah ada harganya disana terus sampahnya itu dijemput apa? kita jemput ke Banjar-Banjar oh di Banjar-Banjar iya udah berapa lama program ini jalan Bli? sudah hampir 2 tahun lah wih harus kita ini nih Bli harus kita goreng-menggoreng biar semakin rame kalau dia serius 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 nih Pak ini anak-anak yang relatif pendidikannya di Pergolan Tinggi yang bagus terus sempat kuliah sempat apa namanya guys ke luar negeri tuh guys? kuliah 2 kuliah 2 ke luar negeri terus 2 ngelola sampah tapi ke tapi ke Bali ke Bali karena mencintai Bali mencintai alam Bali akhirnya ajak budoh-budohan bareng ngurus plasti gitu gak Bli, tapi keren tuh tentang ngelola sampah digital tuh jaman sekarang tuh kan dikit-dikit digital masuk banget konsepnya jadi jadi keren banget ya mungkin beli pengalaman kuliah di luar negeri jadi apa yang ada di sana di aplikasi ini-sini kan gitu jadi biar yang anak mudanya makin seneng juga ikut ngelola kan? iya 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 selamanya kan ngurus sampah kan yang tua-tua Pak Man gitu kan iya Pak Man gitu kan? tua orang anak gue hahaha tua orang anak gue tua orang anak hahaha hahaha ya saya juga seperti kan ngurus sampah gue itu dah kuliah di mana dulu nih? kuliah di di Inggris dulu di London di Inggris wih di London di Jakarta gumi tuh hahaha tau-tau gumi tauang tauang adana kan hahaha udah udah 2 tahun program ini jalan antusiasnya masyarakat gimana udah sampe mana aja istilahnya nyebarin ini lumayan sih kalo Bali kita sudah ada 400an unit lah terus 400 banyak maksudnya unit itu? unit itu banjar lah kurang lebih oh yang bekerja sama dengan aplikasi ini? betul terus kita udah keluar Bali sih sekarang udah Surabaya berarti ada dong aplikasinya di HP gitu? ada di Playstore tapi kalo iPhone tidak ada oh ada ada karena iPhone mahal hahaha hahaha apa aja Beli pengalamannya yang artinya yang ya suka duka kan pasti ada nih terus sekarang nih programnya yang sekarang yang sedang berproses itu pengembangannya apa kira-kira? eh banyak ya yang aneh-aneh banyak sih kita ketemu contohnya contohnya yang seru nih yang paling seru ya biasanya kan kita nerima sampah terus kita bawa ke gudang kita kan biasanya lagi apa buka-buka sampah kan kita udah kasih tau nih nyara milahnya kan biasanya ada aja yang nakal gitu ya gak mau milah dia? eh terlihat mau milah ya jadi diatasnya tuh botol-botol kan wih mahal ini mahal gitu nah dibuka dibawahnya ternyata pokok bayi wah pembalut isi tuh isi kalau gak isi gak dibuang ada pembalut tuh membayangkan yang dibalut sendiri kacau hehehe bih kita nih kita nih kita nih ada event nih beli PicaFest bih PicaFest nih ada event ya kemarin itu sudah koordinasi sama Pak Man juga masalah Pak Man ini bener-bener menekankan nih masalah sampah ya bih jadi dengan ada digital nih saya masalah plastik masalah sampah plastik plastik dan ya PSP lah ya masih sekali pakai dan ya setiap pom juga kalau bisa di kita di Pica ini sudah memaksimalkan nih untuk rule-rule nya nih tapi kalau ada sampah digital artinya bang geria sampah nih geria luhu geria luhu ini saya jadi tertarik jadi dari setiap mungkin saya tadi langsung berpikir di setiap bot itu setiap anggota stand makanan dan ini tuh memilah sampahnya digopulin jadi satu terus pihak geria luhunya yang ngambil woy mantap itu gimana deal? deal 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 dulu nih pokoknya udah pincapes nih hahaha mumpung ada yang artinya ada yang lebih ya lebih paham tentang itulah kalau kita kan lebih ke event tapi tetep kita belajar tentang sampah itu karena kebersihan itu untuk semua orang kan gitu kita belajar kita belajar ya itu udah ya enak lah lebih tenang sedikit hahaha sedikit aja ya sedikit lebih tenang karena itu kan lapangan renon lapangan umum jadi aduh kamera itu banyak-banyak dimana-mana biar enak gara-gara gara-gara sampah nih kita tuh artinya acara itu jadi jadi midstnya jelek kita mau acara sampah sampah perantaan dan lain sebagainya kan kasihan juga hahaha aduh syukur juga ada Pak Man juga yang ngebantu kita di pitch up fast juga bantu cari sponsor di pusat hahaha itu yang penting itu ya itu yang penting kalau gitu ya secara kenyataan kita realistis aja event event pitch up fast memang memang memenuhi kualifikasi memenuhi kualifikasi untuk di support di support ya bener hahaha cuman kan belum ini aja tidak tidak membangun komunikasi aja iya memarti komunikasi sama yang pihak pemerintah sama pemuda tuh harus ketemu gitu biasanya kan tipe-tipe orang super rigus kan agak anti-anti orang politik iya iya hahaha hahaha saya tuh gak anti sama orang politik tapi lebih ke gimana ya apa manfaatnya jemak gitu loh ini jelek orang jelek orang politik tuh nah patuhkin kegiatan kita yang lain iya begitu juga di profesi yang lain ada niluung dokter ada yang sangat baik iya ada yang sangat manusiawi ada masih nising bener bener jadi politisi juga begitu sama aja juga ya sama aja di guru juga begitu ada yang sangat luar biasa gigihnya berjuang menjadikan anak-anak kita baik iya ada juga yang ya sekedar-sekedar gitu di profesi itu dimana aja ada yang bener ada aja yang plus minusnya biasa aduh pak man sampe sudah ini ikut sati langganan ya pak man iya ini langganan siang bu kalau yang kesini yang selalu selalu makan kesini wow sampai enak sampai ikan bu ini kan mana sayangnya kita nggak bisa makan disini ya karena waktu juga jadi kita makan di mobil besok kita agendakan besok kita agendakan jadi yang katanya susah ngebedain antara sati babi dan dan sati ikan kita bedakan antara babi dan ikan belok dengan ikannya ikan rasa babi Terus maksud tiang itu kan nggak bisa beda Kalau di ini disodohin kita anggap kita kira itu babi Oh... Padahal ikan, bukan? Minkan Anda, Nok? Sudah enak, Nok? Kayaknya ke sini lagi Besok kan? Oh iya! Besok saya ke sini lagi? Yang biasa beli bahan ya Nanti tusuk di rumah Rumah kita bakal Guna Tapi bagian perut Enggak, pengen nyemak nasi gitu Enggak nyemak nasi? Enggak nyemak nasi? Jangan nyemak nasi Eh lu kebus Baksa angsing ini yang ngerti kebus Saya ini ngerti kebus Masa kan, bujang Tadi-tadi kita udah nyambal sate Pak Man, gue udah tusuk, Pak Tiga, empat belas Empat belas Kalau saya, sepuluh Takut yang lain tak kebahagiaan Kenal dong, sebuah molas Habis ini kita bakalan lanjut lagi jalan Menuju Seraya berikutnya Siap Bersama anak koda kita Bayu Jumlu Kita sudah sampai di desa, apa namanya? Seraya Dengan masih bawa bok sate Oh sate Kalau popcorn itu disini itu menjadi makanan pokok Pada zaman dulu Jadi popcornnya salah satu penggantinya beras terakhir Jadi kalau kita di kota itu kan makan popcorn itu untuk nonton bioskop Kalau disini itu adalah salah satu penggantinya beras Jadi kalau misalnya semua warga Indonesia itu harus memakan beras Pasti kita impor beras, gak mungkin kita gak impor beras Karena gak bisa mencukupi itu Jadi Jadi Kayak umbi Kayak Ya selo Termasuk salah satu popcorn ini adalah makanan dari Dari zaman-zaman dulu nih ternyata Dan rasanya ini benar-benar enak Beda dong rasanya Coba kasih lihat Ini gede-gede dia putih bersih gini Dan jagungnya ini cuma bisa tumbuh disini aja Kalau ditanam di tempat lain itu bisa tumbuh tapi gak segurih ini dia Jadi Jadi kalau aku pun makan nih artinya untuk penggantinya nasi Ya pendamping lah Masih Artinya worth it banget loh Kalau makan popcorn kayak di Denpasar ya gak mungkin Gaul ini Hah? Bus gaul Bus gaul Kalau ini memang penggantinya nasi memang Coba loh Beda Tebel rasanya dia Benar beda Bukan banget Jadi Mereka yang di Desa Serayo ini Ini kayak bakalan mau bangkitin kerajinan Artinya usaha UMKM tentang popcorn yang Karena aku denger popcorn rasa terasi kok Baru disini aja Baru disini aja Terus habis itu mereka bilang karamel tuh Padahal bahannya itu dari Gula Gula ren Artinya Apa namanya Organik lah Habis itu ini yang original cuma pake garam aja Jadi digoreng Pake minyak kelapa Kasih garam Dah Dan rasanya kue tawur sendiri kan ada yang enak Kebal ya Digoreng berarti ini aja ya Goreng Tadi gak enak ambil banyak-banyak disana Makanya aku piringnya aku bawa keluar 472 Ayolah Ganteng-ganteng Ganteng Asli Yang Ambil Semuanya andыл Bahan Ikur Gue gak percaya tuh Ini ke taman Ini semua pengganti nasi Gak percaya tuh itu Banyain makan Tangan, kok dikit-dikit gitu kayak makan di, apa namanya, kayak makan di bioskop, nih banyain, banyain, tangan pake banyain, coba. Di Snema 21 belum tentu mudah hingga, bro. Berapa itu? Di Jawa ada hingga. Benar juga. Balines, balines sih. Ternyata popcornnya adalah balines kok, benar. Besok kita klaim ke bioskop-bioskop. Bahwa popcorn itu berasal dari Serayo, sebenarnya. Ini Serayo? Sudah dari turun-turun mereka makan popcorn seperti ini. Seperti ini, kayaknya gue nggetan, gue. Gue nggetan, gue. Gimana? Eh, sekali, lo. Udah, makanya beda. Aku aja baru tahu. Ini kan efek kamera, nih. Nak, bagus? Tidak, sudah. Kita mau pulang, ayo pulang. Balik dulu, enggak tahu dia ajak kemana. Aku kayak ikut-ikutin. Ambil, lihat-lihat. Takut-takutin. Pak, ada lapangan, Pak. Lihat bongan acara, kan. Survei-survei kita. Survei sekali, ya. Memang yang lo ngorokin itu? Hah? Popcorn itu. Yang lo ngorokin asri di Mila. Asri di Mila. Yang pasti itu kena pukul. Ya. Yang lah, piring. Sekarang berada di bendungan. Bendungan Embung, Seraya Timur. Kita lihat plastik-plastik ini kayaknya cocok buat mudpon koi kayak ini. Iya, kan? Iya. Kayaknya plastik ini tahan cuaca kayaknya juga. Pengen plastik apa aja pakai? Terpal. Kayak terpal gitu, tapi kayaknya lebih gini. Bagi yang tahu silahkan info plastik apa kira-kira. Kayak cocok pakai mudpon nih. Kayak arpal tapi lemas gitu. Kayak apa nih bilangannya ya? Tapi kalau nggak pakai kayak gini mungkin diserap air itu kan. Karena di Seraya itu sumber air itu susah. Jadi mereka ngandalin dari... Dari apa? Dari hujan aja. Jadi air hujan itu tampung. Dan warnanya juga masih keruh. Penampi daftar nih, Ki. Iya. Terima kasih. 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 Terima kasih.